Intro Fisiologi biota laut Mekanisme fotosensorik Udang sentado merak Odontodactylus Xilarus Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kompok 2 yang beranggotakan Ahmad Arfan Zarifai, Leonid Tristan Saya sendiri, Kathleen Lengalusi Dan Nadia Smolari Putri Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Mekanisme fotosensorik pada Udang Sentado Merak Yuk kita simak Apa aja yang akan kita bahas pada hari ini Yang pertama, kita akan membahas tentang Udang Sentado Merak Atau disebut juga sebagai Odontodactylus Xilarus Yang kedua, kita akan membahas tentang Organ fotosensorik dari Udang Sentado Merak Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang Mekanisme fotosensoriknya Udah penasaran kan? Apa aja yang akan dibahas? Yuk, kita tonton! Pendahuluan dan deskripsi umum Dari Odontodactylus Xilarus Atau Udang Sentado Merak Udang Sentado Merak termasuk ke dalam Krustaseas Tomatopot Hewan ini dikenal secara luas Karena kecantikan, agresitivitas Serta kemampuan matanya yang unik Udang Sentado Merak Menghuni perairan dangkal di sekitar Lautan tropis dan aktif berburu mangsa Dari liang yang tersembunyi Mata dan pelengkap rektorial pada Udang Sentado Merak pada dasarnya Berevolusi untuk mempercepat identifikasi Mengukur, serta menangkap mangsa yang lewat Klasifikasi dari Odontodactylus Xilarus adalah sebagai berikut Kingdom Animalia, Film Arthropoda, Subfilm Krustasea, Klas Malakostraka, Ordo Stomatopoda, Family Odontodactylus Xilarus Perilaku, Predasi, dan Evasi dari Odontodactylus Xilarus Udang Sentado Merak memiliki fungsi yang unik pada matanya Dimana mereka dapat melihat dalam sinar ultraviolet Cahaya terpolarisasi dan warna yang teratur Melalui struktur pada matanya yang dikenal sebagai mata majemuk bertangkai Hal tersebut yang menyebabkan Udang Sentado Merak Dikenal sebagai salah satu pemburu yang baik Tangkai mata dari Udang Sentado Merak memungkinkan mereka untuk melakukan pengamatan dengan lebih baik pada saat mengukur mangsa Sekaligus ketika menghindari predator dari liang persembunyian mereka Sedangkan untuk reproduksi sendiri Udang Sentado Merak jantan cenderung lebih berwarna dibandingkan betinanya Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian calon pasangannya ketika Udang Sentado Merak akan melakukan reproduksi Selain daripada predasi, evasi, dan reproduksi Ada satu perilaku lain dari Udang Sentado Merak yang juga tak kalah penting Yakni komunikasi Udang Sentado Merak berkomunikasi dengan memanfaatkan cahaya yang terpolarisasi Karena indera pengelihatan mereka yang unik Udang Sentado Merak dapat merefleksikan cahaya yang terpolarisasi dari tubuh mereka Untuk berkomunikasi satu sama lain Kelampuan ini dapat diaplikasikan misalnya dalam mempertahankan teritorinya Dan juga berkomunikasi tanpa terlihat predator Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang organ fotosensorik dari Odontodactylus chilarus Yang pertama adalah morfologinya Mata dari Odontodactylus chilarus menempel pada sebuah tangkai yang dapat bergerak bebas Untuk anatominya, matanya sendiri terdiri dari tiga bagian Yaitu dorosal, ventral, dan juga milik band yang terdiri dalam baris omatigia yang besar Untuk fotoreseptor Mata dari Odontodactylus chilarus memiliki fotoreseptor yang banyak Terdapat 12 fotoreseptor warna yang berbeda Yang pertama adalah morfologinya Mata pada Udang Sentado Merak menempel pada tangkai Dua matanya dapat bergerak independen dari satu sama lain Jadi kedua matanya dapat bergerak ke arah yang berlawanan Pergerakan matanya dapat beragam Seperti rotasi torsional untuk gerakan melacak Baik independen maupun terkoordinasi antar dua mata Ataupun gerakan kecil untuk memindai Gerakan ke samping dapat mencapai 90 derajat Gerakan vertikal sekitar 60-70 derajat Rotasi mata pada sumbunya sekitar 70-80 derajat Oleh karena itu, mata Udang Sentado Merak dapat melihat hampir 360 derajat di sekitar tubuhnya Kemudian ada anatomi Mata dari Udang Sentado Merak terbagi menjadi tiga bagian Bagian-bagian seperti ini adalah yang selalu disebutkan tadi Yaitu dorsal, ventral, dan juga mikrofon yang terdiri dari 6 baris omotipi yang besar Dapat dilihat pada gambar di slide ini Ketiga bagian dapat melihat bagian yang sama dari ruang Dan hal ini diindikasikan dengan adanya pseudopupil pada arah pandang yang sama Kemampuannya melakukan hal ini berfungsi untuk memiliki pengendal Pengelihatan stereoskopik pada satu dalam satu mata Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk penilaian jarak Foto resep peran dimiliki ketiga bagian juga berbeda Nah, ini dia yang menarik Mata Udang Sentado Merak memiliki 12 macam fotoreseptor Yang berbeda-beda dibandingkan dengan manusia yang memiliki 3 fotoreseptor Dapat dilihat pada gambar di bawah Terdapat gombang warna dari cahaya yang dapat dilihat oleh manusia Dan gombang warna pada cahaya yang dapat dilihat oleh kudang sentado Merak Berbeda sangat jauh bukan? Lanjutkan untuk fotoreseptor Yaitu pada bagian mid-plane Fotoreseptor pada 4 baris atas terspesialisasi untuk pengelihatan berwarna Sedangkan baris kelima dan enam terspesialisasi untuk pengelihatan polarisasi Hal ini dijelaskan lebih lanjut Bagian 4 baris pada bagian mid-plane yang memiliki 8 macam fotoreseptor odopsin yang mampu melihat warna Sementara itu, kedua baris lainnya memiliki pengelihatan monokromatik Atau kemungkinan dikromatik lebih difokuskan ke analisis polarisasi Setiap mata juga memiliki zona akut yang dapat dibedakan dari ukuran pseudopopil yang membesar secara sikipikan Hal ini bisa dibilang mirip seperti fovea yang ada di hewan-hewan lainnya Yang merupakan bagian yang paling sensif terhadap kaya Selanjutnya, mekanisme fotosensorik pada udang standu Merak Yang pertama yang dibahas adalah pergerakan mata udang standu Merak Kedua mata udang standu Merak dapat bergerak secara independen dengan tiga cara gerak Yaitu bergerak secara vertikal atas bawah, miring diagonal kiri kanan, dan memutar pada tangkai matanya Ketika objek bergerak melewati bidang pandang Satu atau kedua mata udang standu bergerak mengarahkan sumbu tangkai mata ke arah objek tersebut Dan melacaknya Tertangkapnya objek oleh mata udang standu Merak Menyebabkan prostrum perangkat dan peningkatan gerak mata yang lebih cepat Hal tersebut dapat mempertajam penglihatan dari udang standu Merak Selanjutnya adalah mekanisme kerja fotoreseptor Pertama, cahaya yang ditangkap diteruskan menuju fotoreseptor yang berjumlah 12 jenis sel Kedua, cahaya tersebut diproses melalui fotoreseptor di daerah mid-band cornea yang terdiri atas 6 baris omatodial Baris 1 hingga baris keempat berperan untuk menangkap warna pada penglihatan Baris 5 hingga baris ke-6 berfungsi untuk menangkap cahaya yang terpolarisasi Penglihatan polarisasi linear ultraviolet difasilitasi oleh distal R8 fotoreseptor Badan sel R8 memiliki 4 lobus dengan nukleus yang terletak pada lobus terbesar di atas fotoreseptor R1 dan R7 Akson yang berasal dari lobus ini akan memproyeksikan secara proksimal ke fotoreseptor R1 dan R7 kepada membran basal retina Sedikit informasi bahwa pada udang setandu merak, informasi visual diproses pada mata dan bukan terjadi di otak Berbeda dengan manusia yang mana memproses informasi visual di otak Lalu, berbagai fotoreseptor pada mata udang setandu merak memiliki fungsi yang kurang lebih sama seperti neuron otak pada manusia Nah, bagaimana nih teman-teman sekalian? Sangat menarik bukan informasi yang dapat kita peroleh dari indera fotosensorik udang setandu merak Begitu banyak keunikan yang dapat kita pelajari bersama-sama Semoga informasi yang kami bawakan dapat menjadi manfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian Maka dari itu jangan lupa di-like dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan Dadah